Dari pantai selatan pulau Jawa, tepatnya desa Karanggandu, kecematan Batu Limau, keempat yang terenggalek. Saya kembali menemukan hal yang unik, lebah. Selain biasa diambil madunya, ternyata lebah juga bisa dimanfaatkan menjadi kudapan khas Jawa. Botong. Botong itu geneman dari daun pisang, mas. Geneman, geneman bungkus, bungkusan dari daun pisang, itu namanya bodo kalau orang sini. Kalau yang umum, kayak ikan, cumi, tawon kalau daerah sini. Sebenarnya dari dulu memang ada, tapi belum dikreasi ya. Terus akhirnya, orang tua saya mengkreasi, dipakaikan sama santan. Sama santan. Biasanya kan pakai kelapa muda itu, mas. Kalau sekarang saya pakai santan. Terus sama tawon yang masih muda. Untuk jenisnya, yang dipakai itu tawon madu, mas. Ya, tawon madu itu lebih lembut, lebih kuris ya. Seperti itu. Lokasinya ada di Jepang Tantar Perhutani Karanggandu, RT1, RW1, Dukoh Tertok, Desa Karanggandu, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggale. Tentu saja, di setiap desa yang saya datangi, selalu ada Babinkam Timmas yang menarik dengan prestasinya. Aibda Setiono, Desa Karanggandu, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggale. Selain menjalankan tugas pokoknya sebagai Babinkam Timmas, Pak Setiono juga memusatkan perhatiannya pada konservasi mangrup di pancer pantai Cengkrong ini. Saya bertugas sebagai Babinkam Timmas Desa Karanggandu per Maret 2023. Ya, waktu itu tahun 2021, kami bersama Bapak Kapolsek punya program atau inovasi Genta Ratu yang waktu itu cuma kita aplikasikan di wilayah sekutaran Mako, Mapolsek Watulimo. Dan kami mengaplikasikan ke desa binaan kami. Setiap saya sambang ke desa, waktu itu saya membawa benih berupa tanaman sayuran. Ada cabai, ada tomat, ada terong, dan juga ada buah-buahan berupa pepaya. Nah, di situ setelah saya pindah di desa Karanggandu ini, saya lanjutkan. Kebetulan di desa saya yang baru ini, di desa Karanggandu, ada konservasi hutan mangrove. Dan di sini saya berusaha mengaplikasikan tersebut, bukan hanya di lingkup desa Karanggandu. Bekerja sama dengan Pok Mas Was, desa Karanggandu, untuk aktif membuat pembibitan hutan, pembibitan mangrove. Yang selanjutnya nanti, bila ada wilayah lain, misalkan dari Tulungagung, dari Kediri, mungkin dari Blitar, membutuhkan, bisa kita kirim ke sana. Bahkan kemarin kita juga sudah mengirimkan benih mangrove ini ke lain kecamatan, kecamatan Unjungan dan juga kecamatan Pagun. Baik, untuk luas kawasan konservasi hutan mangrove ini kurang lebih 39 hektare. Taukah kalian, selain fungsi utama mangrove sebagai pencegah abrasi, ternyata dari mangrove bisa diolah menjadi makanan dan minuman? Yang pertama jenisnya itu buah bogem atau buah bidada. Jadi, itulah bahasa letihnya Sone Rasia Kasulari itu salah satu mangrove yang buahnya bisa diolah menjadi bahan baku sirup. Itu buahnya mirip kayak buah apel, baunya harum. Jadi, kita harus melalui proses untuk membuat dari buah bidada ter atau buah gogem menjadi sirup. Nah, yang lain juga ada jenis mangrove yang bisa diolah menjadi bahan baku tiwul. Itu seperti bulguera gimnorisa, bulguera sinitidika dan bulguera sinisangula. Jadi, banyak tanam-tanam mangrove itu yang bisa dimanapkan oleh masyarakat, yaitu untuk dijadikan itu sebagai istilahnya mata pencarian itu. Bisa menambah itu ekonomi buat warga. Jadi, juga banyak sekali potensi-potensi yang terkandung di dalam mangrove itu. Banyak biuta-biuta yang salah nanda itu kebiting, ada kerang baku, juga ada yang namanya kerang ece. Jadi, biuta-biuta tersebut ketika mangrove yang tulis tari, itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat ketika terjadi misalnya paceklek lah. Jadi, para paceklek sekitar ketika mangrove terawat dengan baik, dengan bagus, itu selain penyumbang karbon, ternyata banyak gunan bagi masyarakat. Terutama, yaitu untuk berpijahnya tadi ikan bertelur, juga bisa mangrove bisa menahan aperasi, menahan tsunami, juga berbagai masyarakat polusi lah. Itu dari manfaat mangrove. Terima kasih, Bapak. Mari untuk dulur-dulur di luar daerah Karanggandu untuk berkunjung di pantai Cengkrong, khususnya di mangrove. Ini ada jembatan Galo, jadi kita kalau pergi ke jembatan Galo ini, kita jadi pres, jadi gembira, dan bahagia. Hilang semuanya masalah. Terima kasih, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sersan Satu Mustahid, Babinsa, Desa Karanggandu. Kami bekerja sama bersama dengan tiga pilar desa. Senior kami, Aibda Setiono dan Aja Ibu Untingah, selaku Kepala Desa Karanggandu. Selain menjaga kamtip emas desa Karanggandu, kami juga memberikan inovasi-inovasi pembangunan desa dan melestarikan lingkungan di hutan mangrove ini. Kami mengajak pemuda, pemudi desa Karanggandu untuk meningkatkan dan menjaga ekosistem laut di pantai Cengkrong ini. Semoga bermanfaat bagi desa kita ke depannya. Sobat Bin Mas, percayalah, jika kita menjaga alam, maka alam pun akan menjaga kita. Sampai jumpa di Pak Bin Mas Sobo Deso selanjutnya. Sampai jumpa di Pak Bin Mas Sobo Deso selanjutnya.